Oke selamat malam dan selamat berbahagia salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bahagia buat semuanya ya ini menyakut sejarah-sejarah kemarin-kemarin gitu jadi ngapain eh cemilan mas agak cemilan beruntung jagung kita sudah ada yang agak berat kok kayak megang apa mini-mie dan kalau makan pada caceran Oke jadi begini ya Kenapa mungkin sekarang saya itu apa lebih condong ke 02 ya mungkin ada pertanyaan Wah sebagian ngomong mungkin orang rusia orang papa jadi begini dulu saya dari dulu emak suka ya kepemimpinan yang dari militer itu saya lebih suka makanya pada pemilihan SPI dulu saya pun pilih SPI gitu bahkan saya termasuk orang yang paling kesel apabila ada seorang presiden itu dicacimaki di media sosial itu saya kadang sampai ikut kesel juga gitu untuk yang kemarin waktu antara Jokowi dengan Prabowo saya tidak pilih Prabowo karena memang pendukunya Prabowo banyak yang dari aliran istilahnya kayak basis keras gitu ya Islam garis keras gitu ya saya kurang suka karena saya sendiri orang yang masih menyukai paham nusantara ini paham nusantara secara nusantara gitu dimana kekuatan sebelum datang Islam Cina yang bisa memporak-porandakan Eropa tapi di nusantara ini Cina itu berhasil di usir gitu tapi ketika sudah menjadi negara Islam masih negara mayoritas Islam di Indonesia ini terus sering terjadi perpecahan maupun perang saudara antara kerajaan gitu nah disitulah lemahnya Indonesia dan dikuasai asing sampai ratusan tahunnya makanya ini sejarahnya seperti itu sedih gitu jadi saya lebih paham lebih senang itu terhadap Islam yang menyatu dengan budaya leluhur tanah jawanya atau nusantara jadi ketika kemarin 2014 dan 2019 saya tidak dukung Prabowo saya dukungnya Jokowi karena itu Pak Prabowo itu didukung oleh Islam garis keras atau yang saya sebut adalah pam HTI saya kurang suka dari situ karena kalau sudah itu bendera dikibarkan di Indonesia perpecahan itu akan makin besar walaupun itu sesama Islam sendiri gitu dan nanti yang disalahkan akhirnya agama lain akhirnya agama lain pun ikut kena ketahnya juga jadi diinginkan adalah kedamaian dan saya bersyukur malah ketika itu Prabowo masuk ikut ke pemerintahan juga jadinya yang selama ini apa namanya yang jadi sistem apa namanya ya sebutannya saya buang kampret gitu jadi kembali damai bersatu gitu ya walaupun tidak bersatu tapi cari makinya di media sosial itu tidak tidak berlanjut gitu tapi sampai sampai akhirnya disebut siapapun yang masuk istana karena segala apapun keluar dari istana jadi cebong juga katanya saya sempat ketawa itu baca itu istana menyebut gitu karena Jokowi suka biara kotor tapi memang kalau di Indonesia ya kita tetap mengharapkan negara ini tetap yang cintakan nusantara budaya nusantara itu kalau memang budaya dari timur ada yang baik kita pakai kalau yang tidak baik tidak dipakai jadi sekarang kita juga kembali dukung ke militer itu Prabowo Subianto ya itu alasan saya gitu seperti dong seperti dong kapan tadi rumah ya nah tapi ya begitu pesan saya untuk yang yang mau mendukung juga jangan hanya didukung presidennya saja karena presiden juga tidak memiliki kekuatan ketika di DPRnya itu kalah dia bisa dengan mudah ditendang juga gitu jadi kepada para pendukung yang 02 itu sebisa mungkin solid kan adalah ke parlemennya juga supaya menahan jadi kalau korupsi juga bareng-bareng kalau misalnya di penjara pun semuanya ya sekalian gitu kalau salah yang rakyat yang pengadilannya kan dirakyat gitu gitu ya jujur apa adanya kalau ada pemimpin bilang mau pesejahterakan rakyat dan lain sebagainya itu tidak usah terlalu dianggap ya kita-kita biasa kita cari makan sendiri juga sih nggak ini cuman ya namanya juga usaha gitu ya tapi supaya enakan jadi rakyat dulu enak jadi rakyat surun kamu yang makan berseseran tadi disini mi tuh mi tuh mi tuh saya juga saya merasakan ini tetap ya kekuatan besar itu tetap yang cintakan nusantara ini cinta perdamaian jadi walaupun memang di KTP itu sudah keturunannya agama yang sahanut itu tapi kalau pahamnya terlalu keras menyalahkan golongan lainnya dan apa sih namanya ya istilah tidak dengan lemah lembut gitu maka saya juga tidak suka gitu cara-cara seperti itu karena nanti ketika perpecahan dalam satu agama satu agama itu terjadi perselisihan paham ketika terjadi perang nantinya disalahkan agama lain jangan-jangan ini adu dombenya dari agama ini dan akhirnya perang juga antara agama Indonesia perang suku sudah pernah perang agama pun sudah pernah karena sekarang sebisa menjangan sampai terulang lagi pemilu itu ya jadikan untuk hiburan para rakyat juga tapi jangan sampai rakyat yang jadi hiburan para penguasa rakyat disuruh bentar apa tidak usah gitu punya damai saja dan kita juga berharap satu putaran saja karena apa dananya menghemat banyak nanti kalau dibagi saya kebahagiaan kan Alhamdulillah kalau dibagi kalau dibagi kalau dibagi eh dibagi dan ada rezeki nya tapi memang kita ya hanya ikut namanya di keluarga ya kita tetap seperti biasa saja obrolahnya yang enggak terlalu gencar gimana cuman saya mengingatkan untuk para pemilih yang solid jangan dipilih hanya presiden saja partainya lain itu akan cingkrang gitu jadi diingatkan supaya pilih partainya pilih presidennya itu menyatu jadi dia punya kekuatan di parlemen nanti nah kalau misalnya kayak ini kayak kejadian dulu namanya G Haji Abdurrahman Wahid dia memang jadi presiden tapi di dalam parlemen dia kekuatannya kecil ya dia dimaksulkan gitu maksud saya seperti itu jadi kalau pengen kuat ya harus banyak dan solid gitu gitu kenapa kamu ketawa kamu naksir apa apa aku duda ini kalau naksiran aku sampaikan kirim surat nah istana itu ada surat dan itu tidak akan pernah nyasar istana ya bila dia sudah jadi presiden kamu kirim surat istana negara RI1 jalan ini kirim itu kamu disitu stempel capi bir gitu ya nanti kirim nanti dibaca pasti baca ketawa ngakak soko ini bisa-bisa nih ngomong kebunin tenggir surat ya 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 encek jadi itulah alasannya sebetulnya saya suka sama bapak bro Sudian tercuma karena pendukungnya yang saya kurang suka waktu yang dulu kalau sekarang semoga aja damai ya kita tidak mau terjadi kalau misalnya seharusnya ini ini harus jadi satu putaran tidak ada misalnya dua putaran tidak ada tapi harus satu putaran untuk menghemat anggaran bisa buat bangun jalan itu berterium-terium duit memang sih duit itu dibagi juga ke petugas KPPS tukang ngelipat segala macem purer juga tapi ya gimana lagi tapi diarakan satu putaran sudah tahu alasan saya kenapa terlalu saya suka sama Pak Prabowo dia memang ngomongnya tidak bisa ini karena dia cepat sepos tahu sendirilah kalau yang pernah latihan di militernya walaupun lama atau sebentar itu merasain dari mulai ditenggelamkan sampai berenang tenggelamkan lagi berenang push-up segala macem itu keras jadi mendem omong itu sebenarnya sudah sangat lama gitu jadi kalau ngomong cuma banyak bukannya 12 berat jadi orang tuh ditekan tapi hormat terhadap hata sendiri tidak tidak bisa melawan kita suruh push-up ya push-up nyebur malam nyebur malam nyelam jangan nongol nongol di pantungnya ratanya kerasnya atau kalau sekarang masih begitu apa tidak tapi dulu tetapi mau ditugaskan antara udara dan air gitu ya itu tersebut lebih kerasnya jadi ngomongnya memang sepos saya suka orang seperti itu dia kalau ngomong seperti itu ngomong apa adanya dibanding yang ngomongnya manis-manis gitu itu saya kurang suka bisa suka yang ngomongnya sepas kalau sepos wapun kasar itu udah masalah jadi kan saya itu kasar dari kecil jadi saya juga lebih suka yang kasar yang lebut-lebut nggak suka apa kan jadi kalau mamanya kasar sama saya itu saya suka ya memang bukan mama tuh bukannya takut maka sama papa mama cuma menghormati papa sebagai suami sahnya gitu jadi kalau saya bukan suami mungkin dia juga sudah marah-marah mulu tapi karena saya suaminya dan kalau dia marah ke saya terus saya kabur siapa yang asing siapa yang lebih carikan duit siapa yang nanti nyuruh bogus paketan ya tiap hari cuma bengom ya dong mengingat kemampuan kayak gini tas udah tulisannya nanti baru kotirutnya contoh emang paling bagus ya ya guys contohnya kemarin aku jangan tiru-tiru kayak begitu kayak ini tas mertua saya itu tas ini kayak begini hai 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 ntar tua aja begitu ngomong-ngomong-ngomong masih itu akan aku misalnya kamu nyambutinnya kagak persennya saya pun disini doang sini kagak persennya kagak persennya kagak persennya kagak persennya kita baju baru nih beli sendiri kita udah udah jatuh orang-orang anaknya begitu besok besi bikin alah otom gaji elah kecilnya belum dulu dulu bisa dipotong kalau sudah mana bisa dipotong emang kiri minta ini aku punya belitnya dulu baru sampai sore tadi mbak duit aku udah balik belum nih es cukup balikasi lalu S S S S S S S oh bapak es dingin murah harganya di subsidi kok jadi pemimpin itu cara pemimpin yang ngomong sebetulnya enak aja ya nggak usah terlalu banyak program-program yang dijanjikan karena memang program itu juga kemarin rame-rame Oh dimakan di rumah makan kemarin waktu Jakarta simpel situ cuma 300 kok waktu dulu pernah kita makan Rp600.000 di bebek hijau wujizir manap orang Raka tuh kok gagal mani orang-orang meja paling rusuh orang jane meja rusuh tahu-tahu kok videonya hilang katanya anak kecil perundungan repotnya udah lagi gede-gede hasilnya agar tak saya begini rusak semuanya nih saya nggak perhatiin mula jadi begitu saja sampaikan itu alesannya kita ini dalam pemilu-pemilu dan untuk yang pemilu kali ini jangan hanya pilih presidennya saja tapi juga partai itu kalau misalnya pesuka yang mana ya partai yang koalisi pendukungnya lagi kalau saya ya lihat presiden yang terasa kemarin berharap gini waktu ketika sudah ada dua calon yang sudah mendeklarasikan diri saya berharap salah satu calon adalah dari SPY keluar dari koalisi terlihat keluar dari koalisi tapi saya pikir malah anaknya itu yang jadi calonnya kalau pendampingnya ternyata bukan jadi saya rasa juga pendukungnya Bapak SPY itu masih banyak nah pria dulu waktu proyek itu mengangkat itu tidak bisa menyalahkan Bapak SPY misalnya Wisma Atletha Balang yang disalahkannya pemerintah seberikutnya itu wajar memang negara ini kan nggak dipresiden bukan berarti pembangunannya yang seberhenti harus dilanjutkan programnya selanjutnya seperti itu nah kalau kurang dana dulu dananya kemana cari dulu nah gitu tidak boleh sering menyalahkan kalau memang tujuannya untuk kepentingan bersama masih mau bikin WC umum aja kalau presidennya ganti terus diganti WCnya mangkrak itu jadi bukan WC umum WC-WC nah yang disalahkan yang berikut itu wajar tapi kalau bisa nyala yang sebelumnya salah karena dia sudah tidak saya bisa berjabat lagi udah disetap tapi emang kalau presiden saya nilai yang ini adalah Bapak SPY itu saya suka cara pemimpinan dia kalem karena sifatnya mungkin kerbau kalau tidak salah kerbau jadi emang agak kalem tapi pasti ketika dia lagi istirahat dan istirahat bisa rasa segitu saja ya mamam ngomong Hai kenyangannya pada ada-ada makannya aja bersama-sama sama pecel ini goreng bagaimana kau nyakupan gitu semuanya buat ntar malem ya aku tahu buat ntar malem memang ini udah malem Hai ntar malem dan satuan kalau bisa segitulah kembali-kembali 2 biji cukup bagi sekalian sama paksonya tadi nah mah kayak gitu aja ya aku jelas nih biru-biru ya biru-biru yang serba kiri-biru muda nih tidak tidak cerat-cerat lebih ngapain tidak kemudiannya ping itu partenya merah-merahnya keping-ping ini baku kuda dimakanin blik-blik semua nih bangku udah sepuluh tahunnya kali ini hampir sepuluh tahun kayaknya nih bangku sudah mulai ini 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 papa bosan tegores nih karena ini udah dimakan itu yang keluar beli-beli bulet-bulet itu nih udah kayak tepung banyak banget kalau dilipin sakit banget ngasuk mata itu jadi nanti kalau dana bakapannya cair saya enggak enggak saya bagikan keluarga saya bagikan buat beli bangku gitu ya Pak lebih bangku ya kayak gitu aja oke Assalamualaikum salam semuanya 2 pemilu damai ya ingat pemilu damai pemilu hiburan rakyat tapi rakyat bukan untuk hiburan sampai bye 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 terima kasih terima kasih terima kasih